Terima kasih telah menonton 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 Setiap kekar free day di Bundaran HI Ada aja pertunjukan yang menarik disini Sepertinya patung selamat datang Dan Bundaran Hotel Indonesia ini Memiliki magnet yang kuat Bagi masyarakat Jakarta Dan ada aura positif bagi mereka-mereka Untuk menunjukkan kreatifitasnya disini Saat ini Jakarta sedang berbenah diri Menyambut Asian Games 2018 Patung selamat datang di Bundaran HI ini Sejarahnya juga dibangun Di era Presiden Soekarno Khusus untuk menyambut Asian Games 1962 Ini dia yang buat gue tertarik Untuk mengulik sejarahnya Dan memfilmkannya Kita ini dalam rangka ingin ngumpulin info Soal sejarah tiga patung Pak Edi Sunarso Dengan buku Pak Yenman Farid Kisah tiga patung ini sebagai salah satu Inspirasi kami gitu Awalnya ingin membuat Melalui buku ini nih sebetulnya cerita Mau cerita aja gitu Bahwa ada sejarahnya si patung-patung ini gitu Ada alasannya mengapa Bung Karno ya waktu itu ya Punya gagasan gitu ya Bahwa kota Jakarta ini kan Kota yang dibuat oleh kekuasaan kolonial gitu Jadi strukturnya Terus juga bangunan-bangunannya Planologinya Arsitekturnya itu sangat kolonial gitu Nah kita merdeka nih Tahun 45 gitu 49 Penyerahan kedaulatan Tentu jadi pertanyaan juga tuh Waktu itu gitu Terus masa Sebuah negeri yang merdeka Republik Demokratis Kerakyatan Tetapi hidup Di dalam satu Space gitu ya Ruang yang sangat kolonial gitu Dan Bung Karno waktu itu Gagasannya adalah Bagaimana caranya menaklukkan Menaklukkan ruang kolonial ini Terus diganti dengan yang nasional Dan salah satunya ya Harus dengan menghadirkan Patung-patung Dengan ukuran yang besar ya Sehingga ruangnya tuh Betul-betul bisa berubah gitu Nah buku ini ceritanya tentang itu Jadi Bagaimana sih gitu Awal mulanya Republik ini Di bawah pimpinannya Bung Karno ini Berusaha Mengubah wajah Jakarta Dari sebuah kota kolonial Menjadi kota nasional gitu Dan Proyek Yang penting itu adalah Tiga patung ini Tapi bukan hanya itu ya Kompleks ini loh Kelora nih GBK ya Kelora Bung Karno Itu juga bagian dari itu Jadi mau bikin Asian Games Dia harus punya satu Kompleks olahraga yang modern Tanda bahwa Indonesia ini Juga negeri yang maju Jadi ini satu Rantaian gitu Ngeliat Jakarta sekarang ini Kondisi Jakarta sekarang Pendapat Pak Hilmar Farni sendiri Apa gitu Ya Jakarta ini sekarang Jelas perubahannya sangat Besar ya Dan tentu Ketika pertama kali Patung-patung ini digagas Ruangnya juga masih Sangat-sangat Berbeda gitu Jadi kalau misalnya dulu Maksudnya adalah Sebagai penanda Kota gitu ya Ada Ruang yang begitu besar Ada penanda-penandanya Yang penting Sekarang dengan perkembangan Waktu dan pembangunan fisik Yang begitu besar Pelan-pelan ini Tergeser gitu Dan itu saya Menurut saya sih Saya bukan ahli perencanaan kota gitu ya Tapi Mestinya Memang memikirkan gitu Ada beberapa dimensi Salah satu yang paling penting Mendasar Jakarta ini Bagaimanapun Masih tetap jadi pusat kekuasaan Pusat politik Pusat kegiatan ekonomi Pusat segalanya Patung-patung ini Khususnya juga merupakan Representasi kemampuan kita Kalau seandainya Mau melakukan sesuatu Ini dibuat Di jaman Pencoran logam itu Masih barang baru Pak Edi Sunarson Ketika bikin patung ini Kan cor semua nih Perunggu kan Gak ada ilmunya Mereka gak tau Bagaimana caranya ngecor gitu Dan Belum pernah ada contohnya juga Cor perunggu sebesar Ini ya Sehingga kalau kita perhatikan Ini tentunya bagian-bagian Tangannya sendiri Kepalanya sendiri Perukuran block meter Yang mereka bisa buat Dan kemudian di las Jadi ini pekerjaan Apa ya Las di atas ya Bukan las di bawah gitu Jadi mereka harus naik Dan segala macem gitu Untuk memastikan Dan itu pekerjaan raksasa Bukan hanya soal perencanaan ya Tapi eksekusinya Komitmennya Dan segala macem Jadi buat saya ini Patung-patungnya Memang bukan sekedar Soal keindahan kota gitu ya Tetapi juga simbol Dari kemampuan kita Prinsip-prinsip berdikari Dia gak minta bantuan Siapa-siapa nih Bikin cor-coran logamnya Pakai buku yang mereka dapet Dari loakan gitu Gimana sih caranya ngecor logam gitu Ilmunya diperole dari situ Gak pernah ada sebelumnya gitu Tentang patung pembebasan irian barat Berawal dari pidato Bung Karno Di hadapan ribuan orang Di Yogyakarta Pada 19 Desember 1961 Yang menandai dimulainya mobilisasi massa Untuk pembebasan irian barat Yang saat itu masih dikuasai Belanda Hingga tercetus konsep trikora Atau Tiga Komando Rakyat Lalu Bung Karno memanggil kembali Edi Sunarso dan Heng Ngantung Untuk membuat patung ini Posisi patung Menghadap ke barat Simbol bahwa Bung Karno Ingin memberikan pernyataan Pada dunia barat Yang masih saja ingin berkuasa Di Indonesia saat itu Tinggi monumen ini Totalnya 32 meter Arsiteknya F. Silaban Yang juga Arsitek Masjid Istiqlal Heng Ngantung mengurus penempatan monumen ini Di tengah-tengah lapangan banteng Yang dulunya disebut Water Loop Lane Lapangan luas di tengah kota Saat pengerjaan patung ini P. Edi sudah tidak lagi mengalami kesulitan Karena sudah punya pengalaman Dalam membuat patung selamat datang Patung ini Dibuat P. Edi dan kelompok arcanya Di Jogja Setelah selesai Kemudian dibawa ke Jakarta Untuk dipasang Dan diresmikan Tepat pada 17 Agustus 1963 Oleh Bung Karno Selanjutnya Kembali agar Pak Edi Ngerancang patung Dirgantara Tujuannya untuk memberikan penghargaan Kepada pahlawan penerbang Indonesia Yang bertempur melawan Belanda Dengan pesawat ketinggalan Jepang Menariknya patung Dirgantara ini Desain penyangga dan patungnya yang unik Monumental banget sih buat gue Lu tahu gak patung itu menggambarkan sosok siapa? Tau dong Itu kan simbol dari tokoh poyangan Gatot kaca Bentuk patung sepenuhnya dipercayakan Bung Karno Kepada Pak Edi Dan Pak Edi menerjemahkan gagasan Bung Karno Pak Edi memberikan aksen selendang yang melayang Melilit tubuh patung Untuk menggambarkan awan Rancangan aslinya Di tangan kanan melepas pesawat MiG Namun Karena Pak Edi merasa kurang tepat Maka ditanggalkan Posisi patung Berada tepat di depan markas besar Angkatan Udara Dan menghadap ke utara Pesan Bung Karno saat itu Patung harus bisa dilihat Dari empat penjuru mata angin Dan tidak boleh ada bangunan Yang menghalangi pandangan ke arah patung Dirgantara Sekarang Ironi juga ya Keberadaan patung ini Terjepit jembatan layang Dan pembangunan di sekitarnya Yes Eh nene Nah, dibalas Halo 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 Liv Ya Udah baca Koran Kompas hari ini belum? Belum sih ngepatungin apa? Ada pameran soal Asian Games Disitu ngomongin soal patung Selamat Datang Karya Edi Sunarso Ih kebetulan banget sih Iya Gimana kalo kita kesana? Oh boleh boleh yaudah kesana aja kita Tidak 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 Selamat siya Terima kasih Jadi sebelum mereka mendarat ke Bandara Kemayoran waktu itu Mereka bisa melihat langsung di atas Bundaran Hotel Indonesia Patung itu sedemikian menceritakan keramah taman bangsa Indonesia dengan melambekan tangan dan bunga Ini menarik sekali Bu Ketika Bung Karno memperagakan langsung gayanya Selamat Datang Disampingnya ada Pak Edi Sunarso Bisa ceritain Bu? Itu kehadiran Bung Karno di keluarga Arca di Jogja Ketika Bung Karno ingin visitasi progres pembuatan marketnya Ketika itu Bung Karno datang dengan rombongan di Jogja dan melihat hasil karya Pak Edi berupa kit waktu itu dinilai masih kurang ekspresif Lalu belum memperagakan sendiri action seperti apa yang diinginkan Keramah taman seperti apa atau kekembiraan seperti apa yang ingin ditampilkan dalam patung itu Terus kalau ini apa ya Bu? Ini adalah logo segaligus simbol dari Asian Games keempat di tahun 62 di Jakarta Bung Karno mengambil Sri Rama yang sedang memanah sebagai seorang kasatria yang sangat sportif Ajaran moral dari Ramayana diangkat sebagai spirit Asian Games keempat Kedua Presiden Republik Indonesia, baik yang pertama maupun yang ketujuh Kedua-duanya berkesempatan untuk membawakan Indonesia ke panggung internasional Kita berkesempatan mengulangi Nation Pride yang pernah diciptakan oleh Bung Karno di tahun 62 Pak Jokowi bulan Agustus tahun ini akan kembali membawa Indonesia kepada panggung dunia Slogan daripada Asian Games ke-18 ini adalah The Energy of Asia Gagasan Bung Karno di tahun 57 itu sudah menggelora untuk memiliki Jakarta City Planning Di situ sudah disebutkan titik nol Jakarta adalah monumen nasional Meskipun monumen nasional waktu itu masih dalam rancangan Sumbu utamanya adalah koridor kebayoran menuju ke Bundaran HI Melewati sebuah jembatan namanya Jembatan Semangi Jadi ikon kota Jakarta sudah dipikirkan masak-masak oleh Bung Karno Menjadi satu kawasan terintegrasi Nah ketika patung Karepa Edi adalah sebuah landmark kota yang mengisi City Planning Jakarta Jembatan sebuah versi SMAYO Tetri kawasan Siang, kami dari Jakarta, ingin ketemu sama Mas Satya, ya kebetulan ini Mas Satya. Nah, tujuan kita ke sini tuh mau meriset tentang karya-karya Pak Edi Sunarso. Baik, nggak apa-apa. Atau mungkin lebih santainya kita duduk-duduk. Iya, boleh. Kita itu pengen buat film tentang tiga patung karya Pak Edi Sunarso. Nah, di sini kita dalam langkah riset, pengen tahu ceritanya dibalik tiga patung gitu dari sudut pandang keluarga Pak Edi sendiri. Jadi, patung hemat datang kan juga patung yang terbuat dari perunggu yang sebesar itu pertama di Indonesia. Jadi, Bapak mendapatkan pekerjaan itu ya suatu seperti buah simalakama ya. Mau dimakannya bagaimana, nggak dimakannya bagaimana. Tapi, karena Pak Karno sendiri juga sudah menunjuk Bapak dan percaya pada Bapak. Kalau membuat modelnya kan nggak masalah. Tapi, mencetak menjadi alih bahan perunggu itu yang awalnya memang menjadi masalah. Tapi, karena tekat dan kemauan Bapak dengan teman-temannya, akhirnya ya Alhamdulillah bisa jadi. Terus, patung yang Gantara? Ya, di Gantara itu kalau Bapak itu kan menceritakan bahwa itu suatu cita-cita bangsa. Cita ini tidak punya pesawat, tapi kita punya cita-cita. Cita-cita untuk terbang, untuk berperang dengan penggajah, dengan tekat dan cita-cita itu tadi. Patung ini patung, satu, patung yang tidak pernah selesai. Dua, patung yang tidak pernah diresmikan. Dan yang ketiga, patung ini belum pernah terlunasi. Untuk hal yang ketiga ini, Bapak sebenarnya sudah, ini sudah milik bangsa. Ya sudah, yang penting patung ini jadi terpasang apapun, ya sudah. Nah, mengenai patung ini tidak pernah selesai. Karena pada saat patung ini belum selesai finishing, Pak Karno sudah meninggal. Beliau ini belum sempat melihat hasil-hasil akhirnya. Sangat terharu kalau kita mendengar atau melihat ceritanya itu ya. Pak Karno yang sudah dalam sakit-sakitan pun masih mengeluarkan dana jual mobil untuk menyelesaikan patung itu. Walaupun ya dana itu cukup-cukup, ya dicukup-cukupkan sama Bapak. Cerita Bapak itu bahwa Bapak juga ikut menjual rumah untuk menyelesaikan itu. Tapi itu tiga lagi, kembali. Bapak sangat berhati besar. Beliau selalu menyampaikan, itu sudah milik bangsa. Sudah ya sudah. Tapi jangan salah artikan, milik bangsa itu terus bagaimana itu jangan pernah disalah artikan. Artinya kan supaya bangsa ini terus merawat, terus menghargai hasil karya anak bangsanya sendiri. Hasil karya cita-citanya presidennya sendiri dulu. Jangan pernah disalah artikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. keluarga dari Bung Karno. Jadi kita kasih surat aja dulu gitu ya. Ini lagu siapa ya kalau boleh tau ya Mbak ya? Itu lagu ciptaannya Mas Guru Soekarno. Judulnya Melati Suci. Dipersembahkan untuk almarhum Ibu Fatmawati Soekarno. Jadi lagu itu dibuat kurang lebih tahun 1983. Waktu itu Mas Guru sedang membuat pagelaran karya cipta Guru Soekarno kedua. Judulnya Untukmu, Indonesia Aku. Mbak Putih, jadi tujuan kita kesini itu kita mau bikin film dokumenter yang lebih spesifiknya itu lebih ngomongin. Tiga patungnya Pak Edi Sunarso. Tiga patungnya Pak Edi Sunarso. Dimana itu kan perannya Bung Karno besar sekali disitu kan. Semangat nasionalisme Bung Karno itu tidak hanya dituangkan di dalam perjuangan politiknya gitu tetapi juga perjuangan kebudayaan. Karena membangun bangsa ini Bung Karno kan selalu mengatakan hakikat dari kemerdekaan itu ada tiga hal terisakti. Berdaulat dalam bidang politik, kemudian berdikari dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga dalam berkepribadian dalam kebudayaan. Beliau selalu mengatakan nation character building, membangun karakter bangsa. Salah satunya adalah diwujudkan dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan itu apa? Itu tadi. Bagaimana Bung Karno memberikan semangat, cinta tanah air, nasionalisme dengan mendorong para seniman, para budayawan untuk berkiprah tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia internasional. Dan banyak sekali seniman-seniman yang sebenarnya tadinya tidak terlalu terkenal tetapi dengan kejelian Bung Karno bisa melihat bahwa seniman ini punya potensi besar kemudian didorong dalam satu panggung nasional maupun internasional. Salah satunya Pak Edi Sunarso itu dari yang ragu-ragu tapi kemudian Bung Karno memberikan keyakinan bahwa kamu pasti mampu gitu. Di situ juga Bung Karno pernah mengatakan bahwa mana rasa cinta tanah airmu, mana rasa nasionalismenmu. Dan jangan salah Bung Karno itu selalu punya waktu kayak coffee morning gitu ya. Dengan para seniman-seniman, dengan para budayawan-budayawan santai saja gitu di istana mereka boleh datang, duduk bersama, lalu bertukar pikiran, berdiskusi bagaimana sih caranya membangun nation character itu lewat budaya. Ya kita juga pernah ya baca dedication of life, itu menarik sih. Dari yang saya tangkap itu ada yang cinta kepada Tuhan, tanah air, bangsa, itu udah menggambarkan sosok Bung Karno sebenarnya. Dedication of life itu kan bicara soal pengabdian. Pengabdian itu pengabdian kepada Tuhan. Dengan mengabdi kita kepada Tuhan seperti di dalam Pancasila. Tentu pengabdian itu harus diwujudkan dalam bentuk rasa cinta dan peri kemanusiaan. Kepada siapa terhadap sesama. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada manusia, bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan ketika kita tidak bisa berdamai melawan ego kita terhadap diri kita sendiri. Itu kan hakikat dari pengabdian. Pada akhir hayatnya Bung Karno lebih memilih untuk diam dan kemudian menerima itu semua. Karena apa? Ya karena dedication of life itu. Hidupnya adalah untuk bangsanya. Dia tidak mau bangsanya ini menjadi saling bermusuhan. Saling kemudian pecah karena perang saudara. Karena situasi politik pada waktu itu. Maka Bung Karno lebih memilih, ya sudah saya diam, dia tidak melakukan perlawanan apa-apa. Ketika dia ditahan rumah, menjadi tahanan politik, dirumahkan. Beliau juga kemudian lebih banyak berserah diri. Yaitu bagian dari dedication of life. Seluruh hidup Bung Karno dari muda sampai akhir hayatnya itu semua ditujukan, diberikan kepada bangsa dan negaranya. Dari mulai beliau berpolitik, dari mulai kemudian beliau ditahan, dibuang, dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan dan di penjara semua dilakukan adalah untuk kepentingan, cita-cita, kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Buat saya Bung Karno itu manusia besar dengan gagasan dan ide besar. Apa yang diwariskan oleh Bung Karno bukan harta benda untuk bangsa Indonesia, untuk keluarganya. Tidak ada harta benda yang diwariskan oleh Bung Karno. Bahkan semua koleksi-koleksi lukisan, kalau adik-adik ini semua sudah pernah jalan ke Istana Mogor, lihat bagaimana koleksi-koleksi lukisan Bung Karno, benda-benda seni Bung Karno yang bermilai tinggi, beliau katakan itu adalah milik bangsa Indonesia. Bukan milik pribadi, tapi ini kuberikan, kuserahkan untuk rakyat dan bangsa, bangsa Indonesia. Warisan terbesar Bung Karno untuk Indonesia. Dedikasinya untuk Indonesia adalah ideologi negara Pancasila. Boleh saya ambil foto? Boleh. Diajaknya. Yuk, sini. Foto-situ, foto dulu. Satu, dua. Ini kisah kami Jakarta yang dulu sunyi Di sinilah kami Menjulang berdiri Bung Karno, bapak bangsa Melahirkan kami Lewat tangan perupa Yang luar biasa Edi Sunarso dan Kelompok Arca Wajah kami Wajah Indonesia Menyapa dunia Dengan susuka cita Inilah kami Tiga patung Kebanggaan Untuk Indonesia Masa berganggi Masa berganggi Jakarta Jakarta tumbuh Penuh asa Namun kami Tak punya kuasa Hanya seonggok patung Berungguh saja Dan baga Manusia senja Terjepit pembangunan kota Yang luar biasa Kini kami Kini kami Bagai pelengkap Kota saja Tapi kami Terus tersenyum Pada dunia Bangga Menjadi Indonesia Wajah kami Wajah kami Wajah Indonesia Menyapa dunia Dengan Sukacita Inilah kami Tiga patung Kebanggaan Untuk Indonesia Indonesia Wajah kami Wajah Indonesia Menyapa dunia Dengan Sukacita Inilah kami Tiga patung Kebanggaan Untuk Indonesia 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 Tiga patung Terima kasih.